Katanya kalau dia punya channel orang dalam lebih gampang untuk dapet kerjaan. Katanya kalau misalnya memang dia punya uang lebih banyak lebih gampang juga untuk dia bisa dapetin apapun yang dia mau. Terus banyak juga akhirnya yang berpikir ya udahlah kalau kita gak punya privilege apa-apa kita sih gak bakalan sukses. Emang iya? Jaman sekarang kita ketemu sama banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disebut privilege. Katanya kalau orang itu cantik, orang itu ganteng lebih gampang disukain sama banyak orang. Katanya kalau dia punya channel orang dalam lebih gampang untuk dapet kerjaan. Katanya kalau misalnya memang dia punya uang lebih banyak lebih gampang juga untuk dia bisa dapetin apapun yang dia mau. Terus banyak juga akhirnya yang berpikir ya udahlah kalau kita gak punya privilege apa-apa kita sih gak bakalan sukses. Emang iya? Kalau misalnya kita ngebahas sesuatu yang berkaitan dengan privilege ini adalah hal yang pada dasarnya tercipta karena faktor budaya juga. Orang-orang yang seringkali memiliki standar tertentu sampai akhirnya bisa membuat orang lain seolah dikotakan atau dikategorikan ke dalam privilege tertentu. Misal ada si kaya dan si miskin, ada si cantik dan yang kurang cantik, ada si ganteng dan yang gak ganteng, ada si keren dan gak keren. Semua itu kan sebenarnya tercipta karena budaya, karena stigma. Stigma yang dibangun dari masyarakat sekitar, stigma yang dibangun dari diri kita sendiri. Kemudian hal itulah yang ngebuat kita merasa kalau kita nih gak punya apa-apa, kita nih gak bisa apa-apa, kita gak lebih baik daripada orang lain, kita gak lebih hebat daripada orang lain. Padahal sebenarnya kalau kita ngebahas berbagai hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri, setiap orang kan selalu punya dua sisi. Ada lebih, ada kurang. Ada bagus, ada buruk. Ada yang kita miliki, ada yang tidak kita miliki. Hal yang semua orang punya, hal yang setiap orang pasti punya kekuatan, kelemahan dan kesulitan serta tantangan dan hambatan yang masing-masing dalam menjalani kehidupan. Masalahnya, privilege ini seringkali tercipta ketika kita hanya berfokus untuk melihat kelebihan orang lain. Berfokus untuk melihat apa sih sebenarnya yang orang lain sudah lakukan, yang orang lain miliki, tapi kita tuh gak pernah bisa lakukan dan kita belum miliki. Akhirnya, ketika kita terus-terusan fokus sama kelebihan orang, kita jadi lupa sama diri kita sendiri. Kita lupa sama kelebihan diri kita sendiri dan ujung-ujungnya kita selalu merasa kurang. Kita selalu ngerasa gak lebih baik daripada orang lain dan kita selalu merasa tertinggal dibandingkan orang lain. Padahal sebenarnya kan hidup ini bukan perlombaan kan? Ketika kita selalu merasa tertinggal dari orang lain, kita selalu fokus pada apa yang udah ada di depan kita, siapa yang udah nyusul kita, siapa yang sudah lebih unggul daripada kita. Kita lupa kalau sebenarnya tahapan setiap orang itu beda-beda. Kita lupa kalau sebenarnya setiap orang itu memiliki garis start dan finishnya masing-masing. Kita lupa bahwa setiap kerikil yang dilalui oleh setiap orang juga beda-beda. Kita lupa kalau misalnya apa yang sulit bagi kita belum tentu sulit bagi orang lain. Apa yang mudah bagi kita belum tentu juga mudah bagi orang lain. Kalau kita terus-terusan bandingin diri kita sama orang lain, tentu kita akan terus merasa kalau kita gak punya privilege kayak orang lain. Dan akhirnya kita akan berpikir, ya aku sih gak bakalan sukses kayak dia, kan aku gak punya privilege. Padahal faktor yang menentukan kesuksesan seseorang bukan dari privilege-nya, tapi dari bagaimana ia mau berusaha, bekerja keras untuk mendapatkan apa yang ia mau, untuk mencapai tujuan dan target yang sudah dia tentukan, dan bagaimana dia bisa resiliensi, bagaimana dia bisa bangkit kembali ketika menghadapi sebuah kegagalan. Kesuksesan itu gak dilihat dari berapa banyak uang yang kita miliki, dari channel yang kita punya, dari bagaimana bentukan fisik kita, dari hal-hal yang memang sudah pernah kita lalui atau belum pernah kita lalui. Kesuksesan itu dilihat dari bagaimana usaha, motivasi, dan jerih payah kita untuk mau mendapatkan apa yang kita inginkan. Kesuksesan dilihat dari bagaimana kita mau terus evaluasi diri kita, melihat di mana sih sebenarnya kekuatan kita, melihat juga kira-kira yang kurang dari kita apa ya, dan apa yang kemudian bisa dikembangkan dari kekurangan kita tersebut. Kesuksesan dilihat dari bagaimana kita gak terus-terusan menjadikan keberhasilan orang lain sebagai indikator kebahagiaan diri kita. Karena keberhasilan orang lain belum tentu sama kayak keberhasilan kita, tentu kebahagiaan orang lain juga belum tentu sama dengan kebahagiaan kita. Maka dari itu, mulai sekarang ubah yuk mindsetnya, jangan karena privilege kita berpikir kita bakalan sukses. Kesuksesan kita dimulai dari diri kita sendiri, dari keyakinan, dan dari kepercayaan terhadap diri kita. Terima kasih. Terima kasih.